Halo, kembali lagi bersama saya, Fikri, di History Project, channel yang akan membahas seputar fakta dan peristiwa sejarah. Kali ini saya akan membahas terminologi Indonesia. Kalian tahu arti dari kata Indonesia? Menurut pengalaman saya, masih banyak orang Indonesia yang tidak tahu arti kata Indonesia. Kata Indonesia pertama kali diperkenalkan pada 1850 di Jurnal Indian Archipelago and Eastern Asia, volume keempat. Di sana ada sebuah artikel yang berjudul, On the Leading Characteristics of Papuan, Australian, and Malay Polynesian Nations. Saya mendapatkan artikel ini di Google Sholar. Ini sebuah platform yang cukup kredibel dan sudah cukup banyak digunakan oleh para akademisi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Artikel tadi ditulis oleh James Richardson Logan dan George Winsor Earle. Keduanya adalah antropolog, etnolog juga. Ya, karena pada masa itu rumpun ilmu sosial seperti tadi sedang berkembang. Dengan tujuan untuk mempelajari karakteristik dari masyarakat jajahan. Indonesia sendiri berasal dari kata Indis dan Nesos. Indis itu adalah terminologi yang sudah lama dikenal. Yang bermakna bisa diartikan timur, wilayah yang terbentang antara Persia atau Jazira Arab dan juga Tiongkok atau Cina. Itu disebutnya Indis. Kemudian Nesos itu berasal dari bahasa Yunani yang bermakna kepulauan. Jadi, Indonesia, kata Indonesia artinya adalah kepulauan di Indis atau di India. Kedua tokoh tadi merasa butuh memberikan satu terminologi baru kepada wilayah yang bernama Indis tadi. Kepulauan di Indis karena maknanya terlalu luas. Dan bisa merujuk kepada wilayah yang bisa berbeda-beda. Malah Dewa juga termasuk kepulauan di Indis atau di Hindia. Maknanya mereka berdua merumuskan terminologi baru. Sebenarnya George Windsor Earl itu memiliki dua kandidat nama. Yang pertama adalah Indonesia. Yang kedua adalah Malayanesia. Indonesia itu merujuk kepada pendekatan geografis, Indis tadi. Sementara Malayanesia merujuk pada pendekatan geografis. Karena memang mayoritas di wilayah Nusantara adalah orang-orang Melayu. Earl cenderung kepada Malayanesia. Tapi partnernya Logan cenderung kepada kata Indonesia menggunakan pendekatan geografis. Tapi Logan memodifikasi lagi menjadi Indonesia. Mungkin terdengarnya lebih pas di telinga Logan. Nah, istilah Indonesia ini yang kemudian dipopulerkan oleh Adolf Bastian, seorang Jerman pada 1884. Bahkan Adolf Bastian ini lebih dikenal sebagai penemu Indonesia dibanding Logan dan Earl. Alasannya karena buku dari Adolf Bastian lebih populer. Ya, judul bukunya adalah Indonesian. Itu dalam berbahasa Jerman. Maaf kalau salah-salah kata. Buku itu juga saya temukan ada di Google Scholar. Kalau kalian tertarik, saya sudah mencantumkan linknya di kolom deskripsi. Seiring populernya istilah Indonesia di Eropa khususnya. Tokoh-tokoh Indonesia di awal abad ke-20 yang berada di Eropa. Itu akhirnya memilih untuk menggunakan istilah Indonesia. Karena menurut mereka terminologi itu lebih independen dibanding Netherlands Indies atau Hindia Belanda yang kental akan nuansa kolonial. Baik, sekarang sudah tahu ya artikat Indonesia. Jangan sampai lupa lagi. Artikat Indonesia adalah kepulauan di Hindia. Dasar dari kata Indies dan Nesos. Terima kasih sudah menonton video ini. Dislike saja kalau nggak suka. Like dan share kalau suka. Kalau punya opini berbeda, silakan drop komentar di bawah. Mari kenali Indonesia kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Adios.